Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kebetulan juga disini saya akan coba buat unit dongdang kedua meskipun sedikit berbeda ya dengan pembuatan yang pertama kalau yang pertama seperti yang sudah diketahui saya buat untuk dipakai pada mobil pickup plat deck atau semacam pickup standar deck ya dan yang kedua ini akan saya buat untuk di mobil 3way atau mobil bug yang bisa dibuka bagian sisi sampingnya seperti ini oke kita langsung saja mulai dari yang pertama prakteknya ya sobat kreatif baiklah sobat kreatif pada bagian pertama ini saya akan mulai dengan pembuatan frame pertama untuk bagian bawah rangkanya dengan hollow 40x40 ketebalan 1,8 mm untuk ukuran panjang dan lebar frame tentunya disesuaikan dengan bug mobil yang akan dipakai untuk rangkanya ya seperti ini baiklah sobat kreatif disini saya akan sedikit sempatkan juga untuk menjawab salah satu pertanyaan dari sobat kreatif untuk kenapa pembuatan frame suka melintir atau centang apakah pengaruh dari alas yang tidak rata atau dari hal yang lain dan pertanyaan kenapa ketika mendiagona selalu berubah ketika selesai pengelasan ya ini hanya menurut sedikit pengalaman dan cara kerja yang saya pakai mungkin akan berbeda dengan yang lain ya kenapa hasil frame melintir itu yang saya alami biasanya faktor utamanya dari pemotongan pertama ya sobat kreatif ketika pemotongan 45 derajat tidak persisi pada bagian dalam dan luar sudutnya dan kita cantum sama rata maka hasilnya akan mengikuti potongan tersebut ya sobat kreatif jadi kalau potongan kita tidak persisi si hasil frame nya juga tidak akan persisi jadi usahakan pemotongan harus benar-benar persisi ya yang kedua dari bagian permukaan hollow yang timpang yang disebabkan penyantuman bagian sudut tidak sama rata ya yang ketiga selalu usahakan ya sobat kreatif pengecekan dengan cara mendirikan frame sebelum kita cantum bagian sebaliknya jika sudah benar-benar tidak melintir bisa kita cantum kembali lalu last pull ya jadi alas yang tidak rata tidaklah berpengaruh besar ya karena saya juga sering membuat frame di alas atau di lokasi seperti dalam video tidak rata juga terkecuali membuat frame dengan ukuran yang sangat-sangat besar menurut saya alas yang rata sangat diperlukan untuk menahan lengkungan dan melintirnya frame ya oke dan untuk kenapa diagonal selalu berubah padahal sudah kita kunci bagian tiap sudutnya dengan penahan sedikit dari yang saya tahu itu disebabkan dari tarikan last yang kuat ya sobat kreatif yang sangat kuat tarikannya sedangkan kita menahan dengan besi yang lentur dan bisa juga karena posisi penahan sudut terlalu jauh dari sudutnya karena seperti yang kita ketahui tarikan last ketika penyetuan kedua sambungan sangatlah kuat ya sobat kreatif jadi kita hanya perlu menahan tarikan last dengan kuat juga semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya sekarang kita lanjutkan kembali sobat kreatif baiklah dan jika sudah sekarang saya akan sekat bagi dua frame dan selanjutnya akan saya tambahkan kaki-kaki di bagian atas frame nya dengan ukuran kurang lebih 5 cm dan fungsi kaki-kaki 5 cm ini untuk membuat celah pada rangka atau frame kedua yang akan kita buat di atasnya agar ketika rangka sudah jadi mudah untuk kita memindahkannya menaikan dan menurunkannya dari mobil intinya untuk celah pengangkatan tangan ya ketika kita naikkan ke mobil karena kalau kita angkat langsung dari bawah takut kejepit tangan kita ya sobat kreatif jadi saya buat celah ini untuk bahan frame kedua yang saya posisikan di atas potongan kaki-kaki yang berukuran 5 cm disini saya pakai bahan siku 40x40 ketebalannya 4 mm ya frame kedua ini akan sangat penting untuk menjaga lebih kuat alas bawah yang berbahan hollow karena beban induk keseluruhannya ditumpu rangka bagian paling bawahnya ya sobat kreatif dan beban dongdang ketika dipasang semua sangatlah berat ya oke saya lanjutkan lagi disini saya pasang bahan yang sama besisiku 40x40 untuk tiang masing-masing sudut frame nya hanya berbeda ketebalannya ya untuk tiangnya kita memakai ketebalan 3 mm itu agar beban keseluruhan rangka tidak oper jadi kita perkecil ukuran dan ketebalannya kekuatan kita fokuskan pada frame paling bawah ya jika sudah saya akan buat pembagi antara ruang dongdang dan ruang pakan merepatinya seperti ini dengan bahan siku 25x25 untuk ketebalannya 3 mm ya disini penempatan pembagi ini bisa kita buat patokan untuk pembagi selanjutnya ya sobat kreatif di bagian atas dan di atasnya lagi seterusnya dan selanjutnya saya akan buat pemisah kembali pada bagian sisi rangka seperti ini dengan jarak kita sesuaikan dengan ukuran dongdangnya kita bisa lebihkan 5 mm ya dari ukuran dongdang aslinya agar ketika kita keluar masukkan dongdangnya tidak seret atau terlalu ngepres ya oke sobat kreatif untuk jumlah pemisah kita sesuaikan dengan jumlah berapa kandang dongdang yang akan kita tempatkan di rangka yang kita buat ini intinya kita buat beberapa ruang dongdang dan pakan burungnya pada rangka ini ya sobat kreatif selamat menikmati selamat menikmati oke sobat kreatif rangka ini saya buat untuk kapasitas dongdangnya sampai 30 dongdang ya untuk keseluruhannya dan sekarang saya akan buat penahan antara ruang atas dan bawah sekaligus pembagi antara ruang dongdang dan ruang pakannya ya sobat kreatif disini saya pakai bahan plat strip 19x30 kita tempatkan mengikuti pembagi ruang pakan dan ruang dongdangnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah kita lanjutkan disini saya akan buat penahan bagian atas untuk tempat pakannya dan untuk bahan tempat pakan yang akan dipakai pada rangka ini kita akan memakai bahan CNP atau bajaringan jadi kita sesuaikan jarak atas dan sampingnya dengan CNP atau bajaringannya ya sobat kreatif untuk bagian rangka atas dan bagian belakang kita akan pasang penutup nantinya dengan bahan polikarbonat ya jadi kita seletakan juga untuk tulangannya sekalian ya untuk tulangannya saya akan memakai bahan plat strip 5x30 seperti ini ya sobat kreatif oke dan baiklah sobat kreatif untuk keseluruhan pembuatan rangka dan dari tiap bahan yang dipakai pada pembuatannya insya Allah sudah bisa dipahami semuanya ya sekarang kita masuk pada pemasangan engsel untuk tuas pembuka pintu dongdangnya disini saya akan pakai bahan pipa setengah in ketebalan 2mm sebagai media penghubung tiap tuasnya dan saya juga sudah siapkan pipa dengan diameter di atasnya yang sudah saya potong-potong seperti ini masing-masing kurang lebih 4cm ya untuk panjangnya dan potongan kecil kurang lebih 10mm yang potongan kecil itu untuk penahan ya sobat kreatif agar tuas tidak lari ke kiri dan ke kanan sekarang kita coba pasang mengikuti jalur pembagi tiap ruangnya seperti ini ya baiklah sobat kreatif dan pada bagian depan rangka saya akan pasang tuas untuk penghubung dengan bahan plat strip 5x30 dengan panjang masing-masing 15cm seperti ini kita pasang dan tempatkan di masing-masing pipa yang setengah innya ya selanjutnya jika sudah bisa kita pasang kembali plat penghubung keseluruhan tiap tuasnya dengan bahan yang sama jangan dipaten ya sobat kreatif kita bisa pakai baut untuk menyatukan penghubung dengan tuasnya karena ini untuk agar tuas pembuka pintu dongdang bisa kita buka secara masal ya dari tiap samping rangkanya dan ini sedikit perbedaan dengan pembuatan dongdang yang pertama ya karena untuk pemesanan yang ini dipesan hanya membuka single saja atau satu sisi tidak seperti yang pertama kedua sisinya bisa dibuka bersamaan ya dengan satu tuas jadi tidak kita sertakan dengan penghubung keduanya seperti ini ya sobat kreatif seperti itu sobat kreatif ini rangka pertama memakai satu tuas satu tarikan saja semua pintu terbuka ya karena ada penghubung tambahan untuk menggerakkan semuanya sedangkan untuk pada pembuatan rangka yang kedua ini kita akan buat dua buah tuas manual di tiap sisi rangkanya jadi masing-masing sisi punya satu tuas ya karena dipesan tanpa penghubung tambahan seperti yang pertama bisa dipahami ya sobat kreatif oke sekarang saya akan pasang kembali tuas untuk membuka dan menutup pintu dongdangnya saya akan pakai bahan yang sama juga ya dengan plat strip 5x30 kita tempatkan tepat di bagian tengah posisi dongdangnya seperti ini dan harus lurus ya sobat kreatif dengan kunci dongdangnya karena tuas ini berfungsi menarik kunci dan mendorong pintunya nantinya ya selamat menikmati baiklah sobat kreatif jika sudah bisa dipahami dengan sistem penggeraknya sekarang kita lanjut pada bagian terakhirnya ya sebelum ke pengecatan dan pemasangan atap dan tutup bagian belakang rangkanya disini saya akan pasang muroda di pipa penghubung di bagian belakang rangkanya seperti ini ini untuk pengendali atau tuas pembuka dan penutup pintunya ya sobat kreatif karena nantinya tuasnya akan memakai kunci roda yang terpisah ya oke kita pasang masing-masing satu muroda di tiap sisi belakang rangkanya seperti ini baiklah sobat kreatif kurang lebih seperti itu sedikit yang bisa saya rincikan kembali di pembuatan rangka dongdang yang kedua ini semoga apa yang pemula ini praktekan dan jelaskan bisa dipahami oleh semuanya dan besar harapan untuk manfaatnya dapat dimaklumi dari setiap tutur cara dan sederhananya yang ditampilkan karena insya Allah memang seperti ini adanya tidak dikurangkan tidak dilebihkan karena saya sendiri takut akan tanggung jawabnya oke sobat kreatif meski tidak besar tidak mewah dan tidak berguna dari setiap yang saya bawa di channel ini harapan dari setiap kata yang terucap dari saya sedikitnya bisa jadi penyemangat untuk semuanya untuk berikhtiar dan berkarya meskilelah jangan menyerah ya sobat kreatif karena kita perlu waktu untuk menguasainya dan insya Allah banyak waktu untuk mempelajarinya kita juga butuh uang untuk berkarya untuk mencukupi dan mengendalikannya dan sangat banyak juga cara untuk mendapatkan dari cara terburuk dan cara terbaiknya tapi kita perlu mulai dari sekarang untuk menuju layak karena kita semua sama punya masa depan dan harapan untuk diperjuangkan di hari ini dan itu berat tidaklah mudah ya sobat kreatif tapi kalau kita percaya rejeki sudah ada yang mengatur percaya akan tugas manusia itu belajar dan mengamalkan ilmunya percaya kewajiban manusia adalah memanusiakan manusianya insya Allah semua akan dimudahkan intinya jalani saja selama itu baik sobat kreatif assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh